Nanti bisa baca dari beberapa tulisan misalnya dari Bi Tiang Tan dan kawan-kawan dan rekan-rekannya termasuk Dr. Nurbanu ya disini ada tulisan dari Journal of Social Studies Research ya di tahun 2018. Termasuk tulisan yang awal-awal saya kenali dari Ibrahim Ahmed Bejunit ya. Mungkin teman-teman dari Malaysia mungkin lebih familiar dengan nama beliau ini. Termasuk Thomas Barone yang makalahnya dipresentasikan dalam forum AIRA, American Educational Research Association di tahun 2002 ya. Sedangkan artikel-artikel atau tulisan yang lain salah satunya dari dua tulisan saya di Journal Civics misalnya dan Journal Cakrawala Pendidikan dalam konteks PKN Pendidikan Buat Negaraan di Indonesia. Baik, itu yang pertama ya. Jadi yang kedua nanti kita akan mereview kembali mengenai penugasan dan juga diskusi atau forum yang sempat saya submit atau berikan kepada teman-teman semua. Sehingga nanti pada kesempatan ini juga saya ingin mendapat semacam feedback atau catatan dari teman-teman, rekan-rekan semua mengenai apa yang sebaiknya kawan-kawan bisa lakukan di dalam forum ini supaya perkulian kita bisa berjalan lancar dan sukses. Dan tentu saja ini tentu berkaitan dengan akses ya. Akses terhadap sumber belajar dan bentuk kegiatan perkuliahan yang ada. Lalu yang ketiga nanti yang terakhir saya akan mengingat ulang tentang rencana penugasan untuk observasi atau wawancara atau membuat kajian lapangan Fals tadi yang hubungannya dengan implementasi pendidikan keluarga negaraan di persekolahan. Jadi ini saya kira poin pokok yang penting juga untuk saya minta kepada teman-teman nanti di bagian akhir saya akan sedikit ringkaskan poin-poin yang penting untuk dipelajari dan nanti dilakukan semacam observasi atau visitasi ke sekolah menanyai atau mewawancarai atau meninterview kepada pihak-pihak yang terkait termasuk di dalamnya adalah guru atau pendidik pendidikan keluarga negaraan baik di Malaysia maupun di Indonesia. Untuk konteks Indonesia barangkali kurikulum 2013 menjadi sangat penting karena di dalamnya ada aspek-aspek yang berhubungan dengan pendidikan keluarga negaraan versi kurikulum 2013 di Indonesia. Di Malaysia saya berharap ada juga banyak informasi yang bisa digali sebagai satu komparasi pengalaman Indonesia dan Malaysia untuk melihat bagaimana pengembangan pendidikan keluarga negaraan di sekolah berjalan dengan sebaik-baiknya. Baik, saya akan mulai untuk poin yang pertama ya.